Ini adalah pelaku tersangka kasus pencurian di Pondok Esantren Alis Lahiga Singosari, Kabupaten Malak. Ini adalah barang putih yang telah diamankan oleh anggota Kalih Deskrim Polsek Singosari. Bisa menunjukkan barang putih, barang bukunya saja. Ini ya, setelah dapat hasil sebagian itu beli-beli ini ya. Beli mana, belanja di mana? Di Matos ya. Beli apa saja? Ini adalah press conference dari kasus pencurian di Pondok Esantren Alis Lahiga Singosari, Kabupaten Malak. Di mana pelaku itu, atas namah Siska, telah berhasil mengesah uang sebesar 146 juta rupiah. Dan menurut pengakuan dari anggota kepolisian, pelaku berhasil ditangkap di daerah Tuban, tepatnya di desa Suko. Pelaku ini adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas negeri di Kota Malak. Dan dijelaskan bagaimana dan berdua dari penangkapan ini dan berdua untuk apa saja? Yang terkait dengan adanya pelaku pencurian di Pondok, Singosari, yang sempat viral juga di Matsos. Pada hari sedan, tanggal 18 Februari 2019, kita berhasil melakukan penangkapan yang bersangkutan, yaitu di wilayah Tuban. Dari hasil penangkapan telah ditemukan sebagian barang bukti. Jadi pada saat dilakukan penelitian di rumahnya di Tuban, kita berhasil melakukan para bukti yang terkait dengan hasil pencurian. Yaitu diantaranya sebagian nota-nota, kemudian ada bukti-bukti juga yang telah jadi matas pada saat itu. Dan jumlah uang ini sendiri merupakan satu lokasi pencurian atau di beberapa tempat? Jadi awalnya, dari hasil penyelidikan, sebelum yang bersangkutan ini melakukan pencurian di Pondok, Singosari, ini juga dari hasil penyelidikan, petugas juga menemukan penologis rekaman dari pelaku ini. Jadi sebenarnya ada juga salah satu Pondok yang dimasuki oleh tersangka, namun karena sulitnya hakses untuk masuk ke situ, juga ada rekaman CCTV, akhirnya dia masuk ke Pondok, Islahia. Artinya uang ini hajil dari satu lokasi? Jadi satu lokasi di Pondok, Islahia, di Singosari. Total nilai kerugian pada saat itu memang masih simpang siur, pada saat pengurus itu melaporkan yaitu Rp130 juta. Soalnya dari hasil pemeriksaan, karena uang tersebut belum sempat dihitung, namun dari hasil penyelidikan dan penyelidikan sementara, itu lebih, kurang lebih sekitar Rp213 juta. Dari hasil penyelidikan, dia beraksi sendiri. Jadi memang sempat pada saat kita lakukan penyelidikan dari CCTV itu, kita mencurigai ada lebih dari satu orang, ternyata setelah tersangka ini dilakukan penangkapan, ternyata dia melakukan penyelidikan. Dan berarti yang diambil dari Pondok Kestantar itu berapa nilai totalnya? Nilai total sementara, di hasil yang akhir itu Rp213 juta. Kemudian barang bukti yang bisa ditemukan awal setelah ditelakukan penangkapan pengelidikan di sana. Dari yang bersangkutan ini karena mungkin merasa takut, merasa takut karena sudah beritanya viral juga. Bahkan yang bersangkutan sempat menghilangkan barang bukti. Sebagian barang bukti yaitu berupa pakaian, tas, sama kunci. Jadi kunci lemari yang ada di Pondok itu juga sempat dibawa pelaku dan memudah dibuang dari hasil olah TKP, sudah ditarikkan terus juga dibuang dikali, peletak pengawan sulur di Buba. Dan hasil-hasil dari penyelidikan ini digunakan oleh pelaku untuk apa aja ini? Jadi sebagian digunakan untuk belanja. Jadi pada saat dia sudah menguasai barang bukti hasil dari kejahatan, ini sempat dia belanja ke Matos, yaitu belanja sepatu, pakaian, sandal, dan bukti. Ini masih banyak? Jadi yang bersangkutan memang salah satu mahasiswa swasta di mana? Swasta? Masih aktif, swasta. Dan itu kan terlihat menguasai mejan saat mengambil. Apakah memang pelaku ini bagian atau pernah menjadi alumni di Pompas itu atau bagaimana? Yang bersangkat bukan alumni di situ. Jadi memang bukan santri di situ. Tapi kok mengenalan ya? Jadi mungkin dia sudah survei terlebih dahulu. Ini memang satu kali dilakukan oleh pelakunya atau ada beberapa tempat yang lain sebelumnya? Jadi hasil pemeriksaan top record dari kota pelaku ini pernah juga terlibat kasus penjurian di proses subuh. Jadi masalah penjurian lainnya. Pernah ditanjuga ya berarti ya? Pernah. Total yang dibelanjakan berapa, Nen? Total yang dibelanjakan sekitar 1-2 juta. Dan juga ada yang disetortunan. Jadi masih dalam proses penelidikan juga untuk melita buku-buku yang sudah senilai uangnya yang sudah disetortunan. Saat ini yang berhasil di situ polisi nilai total uangnya berapa? Sementara 1-4-6 juta. Jadi hasil dari yang dipaketkan melalui CNE, tapi dengan alamat nama dan alamat palsu, sekitar 146 sekian juta. Dan ini dikirim kembali ke pondok gitu masih tanda? Ya, ini. Jadi dimasukkan tas kresek, perna hitam. Kemudian dimasukkan kardus. Alamatnya juga pengirinnya palsu juga. Ini nomornya juga ngarang yang bersangkutan. Dan juga maketkan ini di wilayah luar dari Tupan. Tupan itu rumahnya siapa, Nen? Tupan rumahnya orang tuanya sendiri. Pak, ini karena takut ya dikirimnya atau bagaimana, Pak? Ya, mungkin karena sudah disebatkan juga, Pak, sudah para bukti di wilayahkan juga. Dan juga mungkin sempat viral dan mungkin juga sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan telah dikejar oleh Pak Fis. Oleh keputusan. Pak, apa dia merencanakan, Pak, pagi itu datang ke Pondos, naik motor atau bagaimana? Jadi tanya. Keterangannya gimana, Pak? Dari hasil penelidikan dari CCTV, itu sebelum ke lokasi pondok yang diambil uangnya itu, dia sudah masuk ke salah satu pondok juga. Sementara dari hasil pemeriksaan, mungkin untuk kebentukan berubah di sini. Dan inisial tersangka sama usianya mungkin, Nen? Sementara dari hasil penelidikan dari kota pondok yang diambil uang. Aksimal 5 tahun. Curi ya? Pak, setelah mencuri itu kemana, Pak? Setelah mengambil uang, maksudnya? Setelah dari pondok pesantren, pulang ke depan atau bagaimana, Pak? Itu orang yang terbelanja atau kepentingan apa, Pak? Kepentingan pribadi. Mbak, alasan mengembalikan pun kenapa, Pak? Takut. Takut? Sudah merasa diintai petugas atau merasa menyesal? Masih menerik. Sebelumnya, apa aja yang pernah diambil? Jadi pelaku ini telah berasa mengambil uang di pondok pes. Selaya Singosaryau, Padang Malang itu senilai 213 juta. Dan yang telah dikembalikan melalui jasa pengiriman ekspedisi senilai 146 juta. Dan sisanya yang lain telah dibelanjarkan oleh pelaku. Sekiranya, pusingan tetapi sangat. Selamat menikmati. Terima kasih.